Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi, menggelar acara resepsi pernikahan untuk putrinya pada Rabu 26 Mei 2021 di sebuah hotel berbintang di Samarinda. Dalam acara tersebut, tampak tamu undangan menumpuk dan dianggap melanggar protokol kesehatan. Terkait hal itu, Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Timur memberikan tanggapannya. Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Kalimantan, Nathaniel Tandirogang mengatakan, setiap kerumunan dengan jarak kurang dari 1 meter, maka dipastikan melenggar prokes COVID-19. Sementara itu, Kepala Biro Humasetrop Kaltim, HM Syafranuddin, tak mengelak soal adanya kepadatan yang terjadi. Namun, kepadatan itu bisa diurai oleh pihak panitia, sehingga tamu yang masuk ke dalam ruangan masih tetap bisa dibatasi. Pihaknya juga menjelaskan, sudah melakukan konsultasi dengan tim Satgas COVID-19 Kalimantan. Ia juga mengatakan, penerapan protokol kesehatan dalam acara tersebut masih bisa dilaksanakan dengan baik. Sebelumnya, tamu mulai menumpuk saat memasuki sesi akhir, di mana undangan non-VIP mulai datang. Antrian muncul di meja registrasi, hingga jalan menuju ke ruang acara. Antrian tersebut membentuk dua barisan memutar dari samping kiri teras, menuju ke pintu masuk depan polrum. Prosesi resepsi pernikahan putri Wakil Gubernur Kaltim, Bapak Hadi Mulyadi, pada prinsipnya penitia, dan keluarga telah berkonsultasi dengan Satgas COVID-19 Kalimantan. Salah satunya, yaitu adalah di mana melakukan pengawasan kepada tamu agar menggunakan masker dan selalu menjaga jarak. Dan selama berada di dalam juga tidak ada namanya berjabat tangan dengan baik sesama teman maupun kepada kedua mempelai. Kita lancarkan pengamanan dari flores sendiri, kita turunkan sekitar 25 personil. 25 personil, ada juga gabungan dari flores dan flores. Kita kedepatkan untuk pengamalan jalur. Jalur karena untuk mengantisipasi pengacatan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!